Intro Halo semua, balik lagi di Shanin Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada kali ini, gue ingin menceritakan Seluruh alur cerita dari Grand Theft Auto Vice City Stories Secara singkat, padat, dan jelas Lanjut aja ke ceritanya Pertama, GTA Vice City ini dirilis pada tahun 2006 Dan setting waktunya di game ini pada tahun 1984 Yang dimana GTA Vice City Stories ini adalah GTA pertama dari alur ceritanya Dan disini, kenapa gue bilang GTA Vice City Stories itu alur ceritanya itu yang paling awal Padahal kan sebelum-sebelumnya itu masih ada GTA lainnya Seperti GTA pada tahun 60-an Dan itu tidak gue masukin dalam list atau tidak gue urutkan Kenapa? Karena disini gue hanya membahas GTA 3D Universe Dan GTA HD Universe Yang dimana itu sudah menggunakan teknologi HD Jadi buat teknologi yang masih dua dimensi Yang dimana kameranya itu masih kamera burung Kamera dari atas Itu tidak gue masukkan ke seri ini Tetapi tenang saja, GTA Chinatown Wars Nanti bakal gue buatkan seluruh alur ceritanya Secara singkat, padat, dan jelas Oke lanjut aja ke GTA Vice City Stories-nya ini Disini karakter utama atau karakter protagonis yang kita mainkan itu bernama Victor Vance Atau biasa disingkat itu adalah Vic Vance Oke disini dia itu adalah seorang militer Dan komandannya si Victor Vance itu adalah Jerry Martinez Si Jerry Martinez ini yang memimpin si Victor Vance Oke yang dimana Jerry Martinez ini Bukannya menyuruh Vic Vance Buat melakukan beberapa pekerjaan yang memang untuk militer Si Jerry Martinez ini Malah menyuruh Vic Vance untuk bekerja Yang dimana pekerjaan itu berhubungan dengan narkotika atau narkoba gitu ya Dan sikat cerita Jerry Martinez Menyuruh Vic Vance untuk menyimpan ganjanya Oke jadi itu ganjanya punya si komandannya Vic Vance Yaitu Jerry Martinez Dan si Vic Vance menaruh ganjanya itu di bawah tempat tidurnya Dan lanjut kepada misi selanjutnya Yang dimana si Jerry Martinez menyuruh Vic Vance Untuk menjemput seorang wanita Yang dimana wanita itu adalah pekerja seksual gitu ya Kupu-kupu malam Kalau biasa disebut bahasa sopannya gitu Yaudah akhirnya si Vic Vance Jemput tuh si kupu-kupu malam tersebut Pelacur tersebut Dan saat Vic Vance membawa si pelacurnya tersebut Ke markas militer Yang dimana itu kan ditujukan buat komandannya Yaitu Jerry Martinez Eh taunya Vic Vance malah dijaga tuh dengan teman-temannya Atau dengan para tentara disitu Yang dimana tentaranya bilang ke Vic Vance Woy lu tentara apaan tuh Lu militer apaan tuh Malah nyimpen ganja di bawah tempat tidur lu Dan lu malah membawa Jablay lagi kesini gitu loh Dan akhirnya Vic Vance pun dikeluarkan dari militer Dan akhirnya Vic Vance tidak mempunyai pekerjaan Dan Vic Vance ingat Bahwa ternyata dia masih mempunyai teman Yaitu bernama Phil Cassidy Phil Cassidy itu juga bekerja dengan Jerry Martinez Yang dimana kan pada awal kita disuruh Jerry Martinez Untuk melakukan beberapa pekerjaan Yang dimana kita sempat bertemu dengan Phil Cassidy Nah disini si Phil Cassidy ini orangnya baik gitu Dia masih menolong kita Si Phil Cassidy ini memberi kita apartmen Buat kita tinggal untuk sementara Dan Phil Cassidy juga memperkerjakan si Vic Vance Oke jadi Vic Vance itu juga ditawarkan pekerjaan dengan Phil Cassidy Dan singkat cerita Phil Cassidy menyuruh kita untuk menemui Marty Williams Marty Williams itu adalah suami dari adeknya si Phil Cassidy Yaudah saat kita pergi ke rumah si Marty Yang dimana Marty itu ternyata berbuat kasar kepada adeknya Phil Cassidy Adeknya Phil Cassidy itu bernama Louis Dan akhirnya si Vic Vance cuma bisa geleng-geleng melihat si Marty Williams menyiksa istrinya Yaudah akhirnya si Marty Williams memberi Vic Vance beberapa pekerjaan untuk si Vic Vance Dan singkat cerita saat Vic Vance sudah selesai melakukan beberapa pekerjaan dari Marty Istri Marty Williams yang itu Louis kabur dari rumah Jadi si Louis ini udah gak tahan sama suaminya Karena suaminya selalu menyiksanya gitu ya Akhirnya si Louis ini kabur ke rumah adiknya Yaudah akhirnya si Louis menelpon si Vic Vance Dia ingin minta tolong tuh ke Vic Vance Dan akhirnya singkat cerita Marty suami dari si Louis tahu kalau Louis itu sudah kabur dari rumah Dan Vic Vance dekat dengan si Louis Jadi istilahnya kayak cemburu gitu lah ya Yaudah akhirnya si Marty menculik Louis Yang dimana Louis itu istrinya ya Dan akhirnya karena keadaan yang menyudutkan mereka berdua Yaitu mereka berdua itu adalah Vic Vance dan si Louis Akhirnya Vic Vance membunuh suami dari si Louis Yang dimana suaminya itu bernama Marty Dan Marty akhirnya mati Dan akhirnya Louis pun sedikit senang Tapi sedikit khawatir juga karena suaminya udah meninggal gitu ya Yaudah akhirnya si Vic Vance bilang ke Louis Ya kalau dia bakal menjaganya Dan Louis juga udah aman Kalau suaminya udah meninggal gitu ya Dan akhirnya si Louis menyuruh si Vic Vance Untuk mengambil alih bisnis suaminya Karena kan suaminya udah mati gitu ya Yaudah akhirnya singkat cerita Lance Vance datang ke Vice City Buat kalian yang gak tau siapa itu Lance Vance Lance Vance itu adalah adik dari si Vic Vance Vic Vance itu kan karakter yang kita mainin Dan si Lance Vance bilang Kalau dia itu ingin membantu kakaknya yaitu Vic Vance Karena Vic Vance dan Lance Vance Mempunyai adik laki-laki juga Bernama Pete Vance Dan si Pete Vance ini tidak muncul di game ini Tidak diperlihatkan Intinya si Lance Vance dan Vic Vance Ingin mencari uang sebanyak mungkin Untuk biaya pengombatan dari adiknya Adik mereka bernama Pete Vance tersebut Karena Pete Vance mengidap penyakit asma Oke lanjut ya ke misi berikutnya Dan singkat cerita mereka berdua Vic Vance dan Lance Vance mencuri narkoba si Jerry Martinez Jerry Martinez itu adalah mantan komandannya si Vic Vance Yang di awal itu loh ya Vic Vance dan Lance Vance berhasil mengambil narkoba yang sangat banyak Dari mantan komandannya si Vic Vance tersebut Yaitu Jerry Martinez oke Hey You Humberto? Did somebody order a stripper? Excuse me? Because I like my bitches a bit less balding What? Are you a comedian friend? No 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 I'm a man Just like you Uh huh Humberto Rubino Of course You can't kid a kid Hey Vic Yo bro What's up So Vic You wanna hear about a little plan That is going to make us three very rich? Very rich So what's the risk? Well let me put it like this You Will not be handling any drugs All I need you to do is keep the cops busy While Lance and I steal some merch Off the scum who brought it into this country The drugs are already here So we ain't drug trafficking Exactly You're just a decoy All you gotta do is make the police think you're carrying They can't arrest you for that No But they can shoot me Don't be ridiculous Yeah Come on man Come on Vic You'll be fine Rich And fine All right Let's do it Yeah Let's pop Frankie Who is this gorgeous man? I don't know Who are you? I'm looking for someone called Rennie Ta-da Uh yeah Spitz said you might want something Something? Ah Cocaine Darling I want cocaine Mommy wants some snort And she wants it now You must be the cocaine man Frankie The cocaine man is here Hey You think you can say it any louder? Dan singkat cerita lagi Civic fans Memergoki Si Lance fans Kalau si Lance fans itu Ternyata memakai narkoba Hasil curian mereka gitu ya Jadi kan niat mereka itu Awalnya memang mencuri narkoba Habis itu narkobanya dijual Eh Tahunya si Lance fans Malah memakai narkobanya Udah gitu Narkobanya dipakai bersama si Louis Yang dimana Louis itu kan Cem-cemannya si Vic fans gitu ya Entah itu si Vic fans Cemburu atau apa Pokoknya intinya Si Vic fans Marah ke si Lance Dan begitu pun Marah ke si Louis Oke Dan mereka berdua dimarahin tuh Yaudah Akhirnya singkat cerita Mereka berdua berjanji tuh Kalau mereka berdua Nggak bakal lagi memakai narkobanya Dan narkobanya bakal Mereka jual gitu ya Jadi kan kampret gitu Memang si Lance fans itu Random orangnya ya Yaudah singkat cerita lagi Ternyata Civic fans Mengetahui Ternyata Komandannya Atau mantan komandannya Yang bernama Jerry Martinez itu Ternyata Si Jerry Martinez itu Hanya menjadi Seorang yang men-transfer narkoba Gitu ya Jadi hanya gojek Sebagai gojeknya gitu ya Yang dimana nanti narkobanya itu Bakal dikirimkan ke Mendes bersaudara Jadi Mendes itu adalah Sebuah organisasi Khusus narkoba gitu lah Pokoknya gangster narkoba Yang ada di Vice City Pada tahun 1984 Itu Dan kalau kita lihat Si Mendes bersaudara ini Dia itu sangat pintar Organisasinya itu Sangat terorganisir Karena dia itu berhasil Menyogok para General polisi General militer Segala macem Sampai si Jerry Martinez ini Juga tunduk kepada Mendes bersaudara Oke Sikat cerita lagi Vic Vance dan Lance Vance Berniat untuk mengkhianati Mendes bersaudara Karena pada saat itu Si Mendes juga Mengajak tuh Mengajak si Vic Vance Dan si Lance Vance Untuk bekerja sama Karena Mendes bersaudara Bilang mereka itu Kerjanya sangat bagus Dan mereka mempunyai Beberapa kemiripan Katanya sih gitu ya Dan karena Vic Vance dan Lance Vance Makin sukses dengan Bisnis narkobanya Mendes bersaudara Menyuruh Vic Vance dan Lance Vance Untuk pergi Dari kota Vice City Karena kota Vice City Penguasanya Itu harus Dan hanya Mendes bersaudara Jadi si Mendes bersaudara ini Memang sudah lama Berada di Vice City Memegang kendali Dalam pengedaran narkoba Di kota Vice City ini Makanya si Mendes bersaudara Tidak ingin Mempunyai Saingan Di kota Vice City ini Karena Di serius GTA Vice City Stories ini Kita bisa membangun Beberapa bisnis Yang dimana itu Bisnis prostitusi Atau bisnis narkoba Atau bisnis haram Segala macemnya Itu tuh bisa dilakukan Di seri GTA Vice City Stories ini Makanya gue sangat seneng Memainkan game ini Karena Di samping kita menjalankan Beberapa misi Untuk menamatkan gamenya Kita juga bisa membangun Bisnis kita sendiri Karena kan memang Game ini lebih baru Daripada GTA San Andreas Karena beberapa fitur Dari GTA San Andreas Juga diambil Ke game GTA Vice City Stories ini Makanya Di serius GTA Vice City Stories ini Kita ini bisa berenang Dan kita bisa Naik helikopter Bebas layaknya GTA San Andreas Walaupun gak Sebebas GTA San Andreas Tetapi Ini versi GTA San Andreasnya Di Vice City Jadi kalau kalian Pengen sesuatu yang baru Dari GTA San Andreas Kalian bisa memainkan GTA Vice City Stories ini Oke Kita jadi melenceng Ke topik lain Oke Kita balik lagi Ke storynya Dan terakhir Kita tadi sampai Ke Vic fans Dan si Lens fans Sukses dengan bisnis Narkobanya Makanya si Mendes family Atau Mendes bersaudara Ingin mereka itu Pergi dari Vice City Oke lanjut Ternyata Si Vic fans Dan si Lens fans Berontak tuh Pada saat Percakapan itu Dan akhirnya Si Mendes bersaudara Berhasil membuat Mereka berdua pingsan Dan si Vic fans Dan si Lens fans Dibawa pergi tuh Dikurung gitu lah ya Sebersih gak dikurung gitu Pokoknya di Sandra lah gitu ya Yaudah akhirnya Si Vic fans Dan si Lens fans Berhasil kabur tuh Dari penyandaraan tersebut Dan akhirnya Karena si Vic fans Dan si Lens fans Tidak punya perlindungan Akhirnya mereka berdua Bekerja sama Dengan Dias Dan si Gonzales Gonzales itu adalah Anak buahnya Dari kolonel Yuan Cortez Dan kolonel Yuan Cortez ini Bakal muncul di Vice City Dan mereka berdua Vic fans Dan Lens fans Meminjam uang juga Kepada si Dias Untuk bisnis Narkobanya juga Dan singkat cerita Mendez bersaudara Akhirnya menculik Louis Louis itu adalah Cem-cemannya Si Vic fans Oke Yang dimana Pada saat itu Vic fans Dan Lens fans Lagi menjaga Konsernya Si Phil Collins Jadi Si Phil Collins itu Adalah artis Vice City Yang dimana Phil Collins itu Artis dari Inggris gitu ya Karena dari logatnya itu Dia logat British gitu Yaudah Akhirnya Saat konser Phil Collins itu Karena diserang Oleh Mafia Forelli Yaudah Akhirnya Si Vic fans Dan si Lens fans Juga menjaga Konsernya Dari serangan Para Mafia Forelli Yang dimana Pada saat konser Tersebut Si Mendez Bersaudara Mengambil Kelemahan mereka Yang dimana Si Mendez Bersaudara Tahu Kalau si Louis itu Sedang tidak Dijaga oleh Si Vic fans Dan si Lens fans Yaudah Akhirnya Si Louis Berhasil diculik Oleh Mendez Bersaudara Oke Dan lanjut lagi Si Vic fans Dan si Lens fans Mengejar tuh Si Louis Yang sedang diculik Tersebut Dan mereka berdua Berakhir Di istananya Si Mendez Bersaudara Dan disitu Si Louis Disekap tuh Di istananya tersebut Dan si Lens fans Karena dia itu Hothead Dia itu Gampang kesel Si Lens fans Akhirnya Si Lens fans itu Main pergi Main nyerang Sendiri aja tuh Dan membabat habis Seluruh bodyguard Dari Mendez Bersaudara Yang dimana Si Lens fans Tahunya juga Ketangkep tuh Di istananya tersebut Yaudah Akhirnya Si Vic fans Juga membabat habis Seluruh bodyguard Si Mendez Si Mendes Bersaudara Langsung mencari Si Lens fans Dan si Louis Eh taunya Saat Vic fans Masuk ke sebuah ruangan Yang berada di istana Mendez Bersaudara Si Vic fans Menemui Kalau si Louis itu Sudah terluka parah Gitu ya Dengan beberapa tembakan Si Louis itu Lagi sekarat Yaudah Akhirnya si Louis Menyampaikan Kalimat terakhir Untuk si Vic fans Bahwa Tolong Vic Kasih bayi gue ini Ke adek gue Dan suruh adek gue Menjaga anak gue Karena gue disini Udah gak bisa bertahan lagi Yaudah Akhirnya si Louis Bilang kata-kata terakhir Ke si Vic fans Yaudah Akhirnya si Louis mati Gitu Yaudah Akhirnya si Vic fans Merasa bersalah Dan Vic fans Menangis tuh disitu ya Dan yaudah Singkat cerita Karena si Vic fans Dan si Lens fans Sudah selamat tuh Dari istana Dari Mendez Bersaudara Tersebut Mereka berdua Berencana Untuk membalas dendam Gitu Kepada Organisasi Dari Mendez Bersaudara Yang dimana Si Mendez Bersaudara itu Hanya sisa Si Diego Mendez Kan tadi si Armando Mendez Udah mati tuh ya Dan akhirnya Si Vic fans Dan si Lens fans Mencari bantuan Yaudah Akhirnya Phil Cassidy Dan Ricardo Dias Membantu Dalam misi Pencurian helikopter tempur Yang dimana Nanti helikopter tempur Tersebut Bakal dipake Si Vic fans Buat menghancurkan Istana Dari Mendez Bersaudara Dan singkat cerita Dari misi tersebut Vic fans Vic fans berhenti di sebuah rooftop Bersama Diego Mendez Dari Mendez Bersaudara Dan Jerry Martinez Yang dimana Jerry Martinez itu Adalah mantan komandannya Si Vic fans Mereka bertiga Berada di rooftop Dan mereka saling membunuh tuh Yang dimana Vic fans berhasil Membunuh Mereka berdua Jadi hanya Vic fans yang selamat Dari pertempuran Di rooftop tersebut Yaudah Akhirnya Vic fans berhasil Mengambil alih Vice City Si Lance fans Akhirnya datang Membawa helikopter Untuk menjemput Vic fans Mereka berdua Akhirnya pergi Dari Vice City Untuk sementara Untuk mengenemkan Uang pengombatan Asma Adiknya Yang bernama Pete fans Dan itu adalah Akhir cerita Dari GTA Vice City Stories Yang dimana Kalau kalian pengen tahu Kelanjutan dari cerita GTA Vice City Stories ini Kalian bisa memainkan GTA Vice City Oke Dan kalau kalian Males memainkannya Dan pengen tahu langsung Bagaimana sih ceritanya Kalian bisa klik link Di deskripsi bawah video ini Untuk mengetahui seluruh Alu cerita GTA Vice City Yang sudah gue buatkan ini Oke Dan nanti kalau kalian ada Pertanyaan Atau kalian pengen Nasi tahu info Yang mungkin terlewat Di video ini Kalian bisa komentar di bawah Nanti kita bisa Diskusi bareng Dan yaudah Terima kasih sudah menonton Sampai habis Jangan lupa Like dan subscribe Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax